Asal mula Dan keangkeran candi gedong song Candi yang terletak di pegunungan Tepatnya di gunung bungaran Candi yang memiliki keangkeran Dan banyaknya cerita-cerita mistis Yang melibuti tempat tersebut Sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar channel ini terus berkembang Untuk menguap misteri dan sejarah peradaban di Nusantara Dilihat dari tentu arsitektur dan lokasi Bisa diprediksi bahwa kompleks candi ini Dibuat pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu Di Jawa yaitu sekitar abad ke-8 Letak candi yang berada di pegunungan Juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk pemujaan Karena menurut kepercayaan Hindu pada masa itu Bulu dianggap sebagai kayangan Atau surga tempat para dewa Candi gedong songo ini Dahulu kala digunakan oleh Hanuman Untuk menimbul dasa muka Dalam perang besar Memperebutkan Dewi Sinta Menurut cerita rakyat yang berkembang Seperti diketahui dalam cerita pewayangan Ramayana yang tersohor itu Dasa muka telah menculik Sinta Dari sisi ramah suaminya Terjadinya kembali perang besar Antara dasa muka untuk merebut Sinta kembali Dengan bala tentara raksasanya Untuk melawan ramah Yang dibantu oleh pasukan gerak Pimpinan Hanuman Siah dan dalam perang tersebut Dasa muka yang satu Tak bisa mati Kendati Diracam Berbagai senjata oleh ramah Pimpinan Hanuman Siah dan dalam perang tersebut Dasa muka yang sakti Tak bisa mati Kendati Diracam berbagai senjata oleh ramah Melihat itu Hanuman Hanuman yang anak dewa itu Kemudian mengangkat sebuah gunung Untuk menimbul tubuh dasa muka Jadilah dasa muka ditimbul hidup-hidup oleh gunung yang kemudian hari disebut sebagai Gunung Ungaran Setiap hari mengeluarkan perintihan berupa suara menggelengkap yang sebenarnya tersebut sebagai Gunung Ungaran Berasal dari sumber air panas yang terdapat disitu Sumber air panas yang mengandung pelerang itu sendiri akhirnya menjadi tempat mandi untuk menghilangkan berbagai penyakit kulit Konon Ada masa hidupnya dasa muka Temar minum-minuman keras Hingga siapapun yang datang ke Gunung Ungaran Dengan membawa minuman keras Akan membangkitkan nafsu dasa muka Mencium aroma miras Erangan dasa muka semakin menjadi dadi Ditandai sumber air panas semakin menggelengkap Kalau sampai tubuh dasa muka bergerak-gerak Bahkan bisa melimpulkan gempa kecil Jangan di gedok songo ini Dividendai makhluk air yang kecil Mbah Murdo Berdasarkan cerita elang buit cantik gedok songo Dibangun oleh ratu simak Untuk persembahan kepada dewa Konon Belak kali menghadapi masalah yang pelik ratu simak Bersemedi di candi Akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik Agaknya Candi ini pun mempunyai kekuatan yang sakti Bukti kebesaran ratu simak Diakui oleh lawan-lawannya Bahkan beberapa kerajaan Makhluk dan tumbuh Di bawah kekuasaan ratu simak Sebelum memasuki wilayah candi gedok songo Sebaiknya pengunjung harus meminta izin terlebih dahulu Bepada Mbah Murdo Yang dipercaya sebagai penghuni gaib kawasan tersebut Candi gedok sama sendiri ditemukan oleh Ruffles pada tahun 1804 Dan merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Sailendra abad 29 tahun 927 Masehi Kompleks candi gedok songo ini dibangun oleh Putra Sanjaya Seorang Raja Matarabu pada sekitar abad 7 Masehi Dilihat dari arsitektur dan pendirinya yang beragama Hindu Candi gedok songo dipastikan merupakan candi Hindu yang dibangun untuk tujuan pemujaan Dijangka gedok songo terdapat beberapa patung dewa seperti Siwa Maha Guru Siwa Maha Tawa Siwa Maha Dewa Tiga Mahesa Suramarkani Dan Thanesha Candi gedok songo ini dijadikan tempat pemujaan pati umat hingga Di dalam kompleks candi gedok songo ini juga ditemukan Lingga dan Yoni yang merupakan ciri khas dari candi Hindu di Indonesia Candi gedok songo mempunyai karata aura awam KAI yang sangat luar dan mistik Dilihat secara fisik Candi gedok songo mempunyai karata aura awam KAI yang sangat luar dan mistik Candi gedok songo sudah tak lagi berjumlah sembilan Tapi jumlahnya hanya lima yang masih tersisa Hal itu disebabkan karena terjadinya bencana awam sehingga banyak candi yang rusak Candi gedok songo sebenarnya menyimpan banyak sekali misteri Kental dengan hal-hal yang berbau mistis dan KAI Termasuk juga supranatural aura kegaibannya sangat kuat Bahkan banyak sekali mengulikai sebang sajin yang menjaga kompleks candi tersebut Menurut para para supranatural candi gedok songo tidak terjumlah sembilan Tapi sepuluh hanya saja ada satu candi yang tak tampak yang merupakan candi KAI Tidak bisa dilihat manusia dengan kasat mata Dan dihuni para raksasa Candi ke sepuluh yang tak terlihat itu Berada paling atas dan jarang pengunjung yang berani menuju ke atas Karena tempatnya yang sangat angker dan sangat sukar Di setiap candi memiliki masing-masing fungsi Candi gedok satu Candi gedok satu merupakan salah satu candi Di dalam kompleks candi gedok songo yang berupa sebuah bangunan candi utuh Candi yang berbentuk persegi panjang yang tidak terlalu besar Dengan ketinggian sekitar 4 hingga 5 meter Candi ini berdiri di atas sebuah tatu atau kaki-kaki candi setinggi 1 meter Yang dihiasi dengan pahatan relief saulur dan pahatan bunga atau upat luma Di seti-lilingnya pada bagian dalam candi terdapat sebuah ruangan sempit Sementara pada bagian luarnya terlihat polos tanpa relief Pada bagian luar candi hanya terdapat pahatan sederhana Yang berbentuk bunga seperti bingkai yang kosong di bagian tengahnya Candi gedok dua Candi gedok dua berdiri di atas sebuah tatu yang tertentu bujur sangkar Dengan luas dua kali dua meter persegi dan tinggi satu meter Pada bagian atas batu membentuk selasa dengan lepak setengah meter yang mengelilingi candi Pada badan candi di bagian sisi luar di ketiga dindingnya terdapat ceruk kecil sebagai tempat untuk meletakkan arca Ceruk ini dihiasi dengan dua kepala naga pada bagian bawahnya dan kalamakara pada bagian atas pada bagian luar ceruk dihiasi dengan bahatan pola kertas tempel Pada bagian atas candi hanya terlihat reruntuhannya saja Di bagian depan nanti terdapat sebuah reruntuhan bangunan candi kecil yang dikenal dengan nama candi berwarna Yang memiliki fungsi seakan-akan sebagai penjaga Candi gedong tiga Candi gedong tiga merupakan sebuah kelompok candi yang terdiri dari tiga buah candi besar Dua buah candi besar menghadap ke timur dan terlihat seperti candi kembar Dan berbentuk seperti candi gedong dua Di samping pintu masuk dua candi ini terdapat reruntuh yang berisi arca siwa Dengan posisi berdiri dengan gada panjang di tangan kanannya Sedangkan sebuah candi yang lain menghadap ke arah barat dengan ukuran yang lebih kecil Candi kecil ini diperkirakan berfungsi sebagai tempat penyimpanan Pada dindingnya candi utama terdapat reruntuh yang berisi arca ranesa dan burga bertangan gelapan Candi gedong empat Candi gedong empat terdiri dari sebuah candi utama Dan beberapa reruntuhan candi di sekitarnya yang kemungkinan merupakan candi berwarna Pada candi utama memiliki bentuk seperti candi gedong dua Dengan batuk setinggi satu meter dan selasar selebar setengah meter di sekelilingnya Di bagian dinding sebelah luar terdapat bilik penampil dengan relu yang berisi arca yang sudah rusak Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan sharegrad infat nuestra video Candi gedong lima Candi gedong lima terdiri dari sebuah candi utama Dan sejumlah perubahan candi sekitarnya yang diduga sebagai candi bawah Candi gedong lima berbentuk mirip dengan candi gedong dua Pada dinding luar candi gedong lima Terdapat relu yang berisi arca kadesan dengan posisi duduk bersih Di antara candi gedong tiga dan candi gedong empat Terdapat sebuah pemandian air panas Pemandian air panas ini terletak di kebun deng Ini yang memiliki sumber air panas dengan bau belerang yang sangat menyenangkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!